Perbekel desa Pejeng kecamatan Nampak Siring, Kabupaten Gianyar, Cokorde Agung Kusuma Yuda, secara mendadak mengundurkan diri sebagai perbekel. Dalam surat yang dialayangkan kepada Bupati Gianyar, terungkap alasannya mundur karena mengurus orang tuanya. Surat pengunduran diri itu berkep pemerintah desa Pejeng tertanggal 18 November 2021. Perihal surat itu, yaitu permohonan pengunduran diri. Surat itu ditandatangani Cokorde Agung Kusuma Yuda. Surat bermatres 10.000 itu ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Tapak Siring, dan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pejeng. Dikonfirmasi RadarBali.id, Cok Agung membenarkan. Dia mengakui jabatannya masih 2,5 tahun. Namun, dia sudah berumur dan ingin mengurus orang tuanya yang sudah sepuh. Dia juga ingin memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menggantikan dirinya sebagai perbekel berikutnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dewo Ngakan Ngurha Adi, mengaku masih memproses surat keputusan Bupati terkait pemberhentian perbekel Pejeng Cokorde Agung Kusuma Yuda. Dia pun menegaskan perbekel boleh mengundurkan diri, termasuk meski alasannya hanya karena ingin mengurus orang tua. Nama Cokorde Agung Kusuma Yuda pernah ramai sekitar tahun 2019 lalu. Sebab, pada saat itu dialah satu-satunya perbekel yang menolak membeli mobil dinas jenis Xpander seharga 240-an juta rupiah. Diketahui, pada tahun 2018 ada surat Bupati Gianyar agar seluruh perbekel menganggarkan dana untuk pembelian mobil dinas Mitsubishi Xpander dari APBDES. Dari 64 perbekel, hanya Cok Agung yang menolak. Kasus pengadaan Xpander secara berjamaah yang dilakukan 63 perbekel atas dasar surat Bupati Gianyar Made Mahayasra itu sendiri pernah diselidiki Polda Bali. Cok Agung juga sempat diperiksa polisi lantaran menjadi satu-satunya kades yang menolak menuruti perintah Bupati dalam pengadaan Xpander. Namun, kasus itu dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti adanya tindak pindahan dugaan korupsi. Padahal, sempat menyeruak ada dugaan kong kali kong bahkan gratifikasi agar para perbekel memborong mobil. Cok Agung lebih memilih menggunakan APBDES untuk hak yang penting dan mendesak dalam pembangunan desa. Salah satunya, dia menganggarkan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah berbasis Rejuice Recycle atau TPS 3R yang menghabiskan anggaran sekitar 800 juta lebih dalam 2 tahun anggaran yakni 2019 dan 2020. Terima kasih telah menonton!